Ka'bah adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai kiblat sholat bagi umat muslim dunia. Tapi banyak rahasia dan fakta yang kiranya belum banyak warga dunia tahu tentang Ka'bah. Pun begitu halnya dengan umat muslim sendiri. Berikut, On The Spot merangkum dari berbagai sumber fakta menarik seputar Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Masjidil Haram. Di dalam sedang ada beberapa renovasi. Salah satunya adalah renovasi sumur air zamzam. Selain renovasi sumur air zamzam, ada beberapa hal yang menarik di Masjidil Haram yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya. Sepertinya tak ada warna lain selain hitam diberi garis warna emas untuk membalut Ka'bah. Toh, beberapa gambar yang dicari di internet pun hanya menampilkan Ka'bah yang berwarna hitam dengan garis emas. Nah ternyata, kiswah Ka'bah yang ditutupi kain hitam bergaris emas ini sejak era halifah Abasyah pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Menurut data yang berhasil on the spot dapat, periode kehalifahan saat dan sebelum dinasti Abasyah inilah berbagai warna seperti hijau, merah, dan bahkan putih pernah dipasang menutupi bentuk Ka'bah. Terima kasih telah menonton! Setelah Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah, kunci Ka'bah lantas diberikan kepadanya. Hal ini menandakan bahwa Mekah sudah berhasil ada dalam genggaman Rasulullah. Tapi Nabi justru meminta Usman bin Talha untuk menjadi pemegang kunci Ka'bah. Nah sejak era penaklukan oleh Nabi Muhammad inilah tampuk memegang kunci Ka'bah belum pernah digantikan oleh keturunan lain selain dari keluarga turun-temurun dari Usman bin Talha. Berita soal ada dua buah Ka'bah bukan isapan jempol semata. Kisah ini bermula sejak Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Rumah Allah atau Baitul Ma'amur atau yang dikenal dengan sebutan Ka'bah diperlihatkan Malaikat Jibril kepada Rasulullah. Bentuk lapisan Hajar Aswad dulunya tidak seperti sekarang. Batu yang dipercaya berasal dari surga ini kini dilapisi perak yang sangat kuat. Sehingga tidak bisa dikorek ataupun diambil seperti zaman dulu. Suatu kisah menceritakan bahwa ulas sektor sesat ekstremis dari Bahrein yang kerap dipanggil Karmatians mengeluarkan fatwa miring bahwa ibadah haji adalah perbuatan fasik. Mereka tak segan membantai masal umat Islam yang sedang berhaji. Bahkan mereka mengambil paksa Hajar Aswad ke Arab Timur lalu dibawa ke Kufa di Irak. Nah, di era kehalifahan Abasyah mereka dipaksa untuk mengembalikan barang curiannya. Lalu dibentuklah pengaman di sekitar Hajar Aswad berasal dari Perak hingga seperti yang kita lihat sekarang. Menurut sejarah yang dikumpulkan on the spot, pada awal pembuatannya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Kaabah tidak berbentuk kubus seperti sekarang. Tapi bentukannya adalah persegi panjang. Bentuk kubus yang kita lihat sekarang adalah pembangunan ulang yang dilakukan oleh bangsa Kurais. Sebenarnya mereka membuat fondasi melingkar dengan batas derhana yang meliputi area semi-sirkular di sekitar Hajar Ismail. Tapi karena kekurangan dana, pembangunannya mangkrak. Desain persegi panjang akhirnya diubah jadi berbentuk kubus. Posisi Kaabah adalah terletak di dasar lembah. Sehingga harusnya tak heran jika Mekah dikaruniai hujan lebat, maka Kaabah jadi tenggelam oleh banjir yang melanda. Kondisi parah ini terjadi sekitar tahun 1996 lalu. Hujan di kota Mekah diketahui sangat jarang terjadi. Kondisi hujan lebat terjadi lagi di November tahun 2017. Bentuk Kaabah sekarang nyatanya sudah banyak berubah. Tidak sama dengan Kaabah saat duet ayah dan anak, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam menirikannya untuk pertama kali. Dari waktu ke waktu, perombakan kondisi Kaabah dan area sekitarnya terus dilakukan. Terlebih, Kaabah juga tak bisa menghindar dari bencana alam dan kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Di era Raja Salman ini, pada 29 Oktober 2017, renovasi dilakukan. Memang tidak serta-merta Kaabah yang dipugar, tapi sumur air zam-zam yang direnovasi. Dan renovasi ini mau tidak mau akan merubah tampilan Kaabah tentunya. Beruntung, tim on the spot belum lama ini melakukan umroh kebaik tulah. Bersama Asanta Tour & Travel, kami melihat sendiri secara langsung bagaimana pembangunan dilakukan. Nampak sekali, pemerintah Arab Saudi ingin memanjakan jamaah umroh dan haji dengan merenovasi sumur air zam-zam. Rencananya, tahun 2020, renovasi ini akan segera selesai. Meski pembangunan dilaksanakan berbarengan dengan waktu umroh, jamaah umroh Asanta plus Turki sama sekali tidak terganggu. Suasana nyaman dan aman tetap dirasakan. Pelaksanaan ibadah umroh yang butuh persiapan matang, nyatanya sukses digelar.